Assalamualaikum Hai semua Di video kali ini Aku akan membagikan 2 resep jajanan Dan yang pastinya cocok banget Dijadikan ide jualan Mau jual di sekolahan Dibajar-bajar Pasti laris Tapi sebelum lanjut menonton Bagi teman-teman yang baru gabung di channel Rosdiana Ruli Jangan lupa like, komen, serta subscribe ya Terima kasih Pertama siapkan wajan dan masukkan 2 saset bawang putih bubuk Atau bisa diganti dengan 4 siung bawang putih Tambahkan 1 sendok makan Kaldu ayam dan 1 sendok makan Garam Ini press aja ya Nggak usah munjung Selanjutnya aku tambahkan Setengah sendok teh merica bubuk Dan ini rahasianya Aku akan tambahkan pemutih makanan Aku pakai merek kupu-kupu Yang sudah BPOM Untuk ukurannya aku pakai Setengah sendok makan Kalau mau hasilnya lebih putih Boleh 1 sendok makan ya Lanjut bumbunya sudah masuk semua Sekarang aku mau tambahkan 1300 ml air Dan ini aku akan nyalakan kompornya Serta aku masak sampai mendidih Kalau air bumbunya sudah mendidih Seperti ini bisa kita matikan kompornya Nah ini dalam keadaan masih panas Aku masukkan 500 gram tepung terigu Tebungnya aku pakai yang bermerah Kalau misalnya untuk jualan Biar memperhemat budget Boleh pakai tepung curah Untuk adonan biangnya Kita aduk terus Sampai menggumpal padat Seperti ini ya Untuk isiannya Aku pakai filet ayam Yang sudah diiris-iris Nah ini aku tambahkan 1 sendok teh Kaldu ayam Boleh juga ditambahkan Garam sedikit Atau merica Tapi pakai kaldu ayam aja Juga sudah gurih Oke ini sudah tercampur rata Bumbu dan ayamnya Sekarang aku sisikan dulu Di wadah terpisah Kita tuangkan adonan biangnya Karena adonannya masih panas Ini kita diamkan dulu ya Sampai agak hangat Nah ini adonannya Sudah tidak terlalu panas Sekarang aku masukkan 1 butir telur Ini kita aduk aja Sampai tercampur rata Telur dengan adonannya Tambahkan 300 gram Tepung sagu Atau tepung tapioca Nah kalau tepung sagunya Sudah masuk Ini pastikan tangan kita Sudah bersih Karena kita akan uleni Menggunakan tangan Untuk mengulaninya Tidak usah lama-lama ya Cuma sampai Tidak lengket lagi Aja di tangan Nah kalau sudah tercampur rata Dan sudah tidak terlalu lengket Kayak gini Ini tandanya Sudah siap Kita cetak Oke ini sudah siap Kita cetak Tapi sebelumnya Aku lumuri dulu Tangan aku Dengan minyak goreng Biar tidak lengket Nah ini aku ambil Sedikit Kemudian aku pipiskan Lalu aku masukkan Ayamnya Ini kita rekatkan Baru kita gulung-gulung Pastikan posisi dagingnya Beneran ada di tengah ya Biar nanti saat direbus Dagingnya Tidak keluar Kalau untuk jualan Biar hasilnya sama rata Dan seragam Boleh ditimbang dulu Atau menggunakan Sendok takar Biar hasilnya sama rata Ini lanjut aja Sampai adonannya habis ya Nah ini dia Setengah adonannya Sudah jadi Disini aku masukkan Satu sendok makan minyak goreng Kedalam air rebusan Nah pastikan Airnya sudah agak panas Sebelum kita Masukkan ciloknya Nah ini air rebusannya Aku tambahkan Tulangan Dari sayatan tadi ya Yang buat isiannya Nah ini Ciloknya udah pada Mengapung Tapi jangan langsung Diangkat Ini tetap kita masak Kurang lebih Sepuluh menit Oke udah 10 menit Kita masak Ini bisa kita Angkat Dan tiriskan Oke Ciloknya udah matang Semua Sekarang kita Mau dinginin dulu Nah untuk cilok Yang sudah agak dingin Aku masukkan Kedalam kukusan Ini aku kukus lagi 15 menit Biar nanti hasilnya Nggak gampang keras Oke ini ciloknya Udah mateng Nah ini dia Hasilnya Cilok ayam Abang-abang Ini hasilnya Bagus banget Kenyal Dan putih ya Bukan yang butek Kayak gitu Untuk menikmatinya Kita bisa tambahkan Saus sambal Dan juga kecap Udah mantep Banget ya Ini aku coba dulu Bismillahirrahmanirrahim Masya Allah Rasanya lembut Empuk Dan di dalamnya tuh Ada ayamnya Berasa banget ya Karena kita Menggunakan Full daging Pertama Aku masak dulu 250 ml air Kemudian Aku tambahkan 3 siung bawang putih Nah ini Kita akan masak Sampai benar-benar Mendidih Nah ini airnya Sudah mendidih Sekarang aku sisihkan Lanjut Di wadah terpisah Aku masukkan 250 gram Tepung sagu Ditambah 1 sendok makan Tepung terigu Untuk bumbunya 1 sendok makan Kaldu ayam Dan Setengah sendok makan Garam Ini kita aduk Sampai Bumbunya Benar-benar Tercampur rokok Nah kalau Sudah tercampur Semuanya Sekarang aku Masukkan air Sedikit demi sedikit Jangan langsung Dimasukkan semua Nah ini kita Aduk dulu Sekarang aku Masukkan lagi Sebagian airnya Kita aduk lagi Nah terakhir Aku masukkan lagi Nah ini dia Untuk teksturnya Memang agak lembek Kayak gini Jadi dia bukan Tekstur yang padat Ya Tapi kalau misalnya Ngerasa keenceran Boleh ditambahin Sabunya sedikit Atau kalau Misalnya terlalu padat Bisa ditambahin Airnya sedikit Nah ini Sudah tercampur Rata Tidak ada tepung Yang kering Sekarang Kita Bulatkan Tapi sebelumnya Aku taburi dulu Tangan Menggunakan Tepung sabu Yang kering Biar tidak lengket Nah ini kita Ambil Dikira-kira Aja Ambil Di pulung-pulung Kayak gini Kalau untuk jualan Bisa menggunakan Sendok takar Kayak gini Biar hasilnya Sama rata Atau menggunakan Tindangan Itu sesuai Benar aja ya Lanjut kita Bulatkan Sampai adonannya Habis Nah sebelumnya Kalau misalnya Saat dibentuk Bulatannya Itu Enggak licin Atau Enggak rata Enggak usah khawatir Karena nanti Pas digoreng Hasilnya Bakal bulat Sempurna Nah ini dia Hasilnya Yang udah Dibulatkan Beberapa Sekarang Aku akan Goreng Nah sebelumnya Ini aku Masukkan dulu Minyaknya Kedalam wajan Tapi dalam Keadaan Mati Komponnya Jadi belum Dinyalakan Nah ini Kita masukin Aja Cimolnya Kedalam Minyak Dingin Nah kalau Cimolnya Udah Masuk Semua Baru Kita Nyalakan Komponnya Dengan Api Yang Kecil Aja Selama Proses Memasak Diamkan Aja Enggak usah Dibalik Balik Nah ini Dia Cimolnya Udah Pada Mengapung Tapi Jangan Langsung Diangkat Ini Dimasak Terlalu Kurang Lebih 5 Menit Biar Sampai Kokoh Jadi Nggak Kempes Pas Diangkat Nah Kalau Udah Permukaannya Udah Keras Udah Kokoh Boleh Diangkat Nah ini Udah Matang Nah ini Dia Cimolnya Udah Matang Sekarang Kita Sajikan Ini Aku Mau Tambahin Bumbu Balado Biar Makin Berasa Kalau Mau Ditambahin Bubuk Cabai Atau Rasa Rasa Yang Lain Juga Boleh Sesuai Selera Terima Kasih Banyak Buat Teman Teman Yang Sudah Menonton Jika Kalian Suka Dengan Video Ini Jangan Lupa Like Dan Buat Kalian Yang Belum Subscribe Jangan Lupa Subscribe Semoga Videonya Bermanfaat Buat Semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh